Seperti layaknya seorang ayah menyayangi putrinya, seorang ayah kandung menyayangi putrinya, sehingga amat sangat tidak disangka oleh mamahnya atau ibunya, kejadian itu bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast sekaligahnya Radar Cerbon, hari ini kita kedatangan tamu, seorang pekerja sosial yang rutin menangani korban-korban KDRT dan juga korban pelecehan seksual yang ada di wilayah Cerbon. Selamat datang Ibu Siti Fatimah. Selamat datang Mas Iin. Hari ini kita coba untuk membahas soal kasus yang sempat santor di Kota Cerbon, yaitu soal korban pelecehan seksual, seorang anak 2 umur, dan pelakunya adalah seorang oknum polisi. Nah, kebetulan Ibu yang menangani atau mendampingi korban tersebut. Ibu Siti, sebetulnya seperti apa sih kasus yang terjadi itu, sehingga kemudian menjadi viral, dan sampai-sampai ini diviralkan oleh pengacara kondang Hotman Paris Sotepea dan Kapolda Jawa Barat juga ikut meminta maaf kepada keluarga korban. Ya, baik. Mas Iin, di kesempatan kali ini, di siang hari ini kita di podcast di Radar Online ya. Memang kadang-kadang saya capek ya membahas hal ini, karena memang ini fenomenanya semakin hari permasalahan kasus anak, terutama kekerasan seksual kok makin banyak. Yang sedang kami dampingi di Kota Cirebon, memang adalah kejadian yang sedang viral. Viral dalam hal ini sesuatu yang memang akhirnya diketahui banyak orang. Memang kasus ini adalah di Kabupaten Cirebon sebenarnya. Anak adalah dari warga Kabupaten Cirebon, penanganan kasus pidananya pun di Polres Kabupaten Cirebon. Kemudian pendampingannya pun di Kabupaten Cirebon. Hanya karena memang pelakunya adalah oknum dari salah satu kesatuan di kepolisian di Kota Cirebon, sehingga mau tidak mau akan ada sidang kode etik kan. Sebagai oknum polisi tentunya hal ini akan dilakukan. Nah ketika sidang etik itu kami mendampingi, karena memang polisinya adalah bekerja di wilayah Kota Cirebon, sehingga yang mendampingi anak tersebut adalah kami yang ada di wilayah Kota Cirebon. Sehingga tentunya sudah menjadi tugas kami untuk mengetahui bagaimana sampai kasus ini terjadi. Memang betul adanya terjadi kasus seperti itu, akan tetapi sampai sejauh ini apakah kasusnya betul-betul sudah pada tahap penyelidikan, atau apakah sudah dilakukan kasusnya ini sudah BAP tahap berapa dan lain sebagainya di ranah penyelidikan, di ranah penyidik kami tidak ikut campur di ranah hukum. Tapi kami memastikan anak dalam kondisi tidak trauma, tidak mengalami gangguan secara psikis dan psikologis, karena bagaimanapun juga bukan hanya kasus yang menimpanya yang mengakibatkan dia mengalami gangguan psikologis, tetapi karena viralnya ini tentunya anak kesusahan untuk kembali bersekolah, bersosialisasi dengan teman-temannya, juga di mata masyarakat pasti akan menjadi sorotan. Karena ini sudah secara nasional orang-orang sudah tahu tentang kasus tersebut. Walaupun identitas dan juga alamat dirahasiakan ya? Ya dirahasiakan tapi kan tetap sudah paham kan orang dan apalagi sudah secara nasional jelas didatangi oleh salah satu tokoh pelindungan anak kan, oleh Kak Seto, juga oleh pengacara kondang kan tentunya kita semuanya tahu, dan itu akhirnya mau tidak mau setiap saat banyak orang yang bertanya kepada keluarga dari anak tersebut. Nah ini yang perlu kami perhatikan bahwa jangan sampai anak mengalami trauma psikologis terutama ya, untuk banyak bertemu dengan orang makin merasa dirinya tidak nyaman. Bagi kami seperti itu sih. Sekarang kondusinya bagaimana sih Bu, para ban tersebut? Kasus penyelidikan secara hukum masih berjalan, baik di Kabupaten Cirebon sebagai, karena pidananya di sana, untuk kode etiknya di kota Cirebon, kami pun setiap saat kontak dengan pihak propam dan pihak penyidik ya, tentang kasus ini. Ada pun kasusnya sampai di mana kami tidak berani menjawab, kemudian terbukti atau tidak juga kami tidak berani menjawab, yang jelas pengakuan dari anak kepada kami bahwa memang ada perlakuan-perlakuan seperti itu oleh orang tuanya, karena memang ini ayah sambung, atau bahasa umumnya adalah ayah tiri, sehingga kami pun merasa bahwa ini adalah orang terdekat bagi anak kan, yang harusnya melindungi anak kan. Nah ini yang kami harus lakukan pendampingan terus-menerus, agar anak merasa tidak trauma. Karena sampai saat ini anak masih suka ketika malam hari itu, mimpi buruk atau mengigau. Itu dalam bahasa psikologis bahwa dia itu masih merasa adanya sebuah tekanan-tekanan secara psikologis lah, bahwa ingin menolak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kami melakukan pendampingannya sampai saat ini masih kami lakukan. Jadi memang masih ada trauma yang sangat berat gitu bagi keluarga? Iya, trauma kejadian dan trauma karena diviralkan sebenarnya itu. Ibu tahu nggak sekolahnya bagaimana sekarang? Dia belum bisa sekolah lagi, karena memang belum berani berangkat ke sekolah, karena pasti banyak yang bertanya, pasti jadi sementara dia belajar di rumah, tapi begitu nanti kasus hukumnya sudah mulai ada titik temu ya, bagaimana ada entah itu ada persidangan awal atau apapun lah yang dilakukan oleh APH, tentunya anak ini akan diupayakan untuk bersekolah kembali, apakah di sekolah semula ataukah pindah sekolahnya? Seperti itu. Untuk trauma secara mental, dan juga secara fisik ya, ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial atau yang lain lah untuk bisa membantu, menghilangkan sebut? Tahu maya. Baik kasus-kasus kekerasan fisik, mental maupun seksual memang menjadi ranah kami di perlindungan anak. Baik kami sebagai pekerja sosial tentunya memiliki teknik dan metode untuk bagaimana agar anak-anak tidak sedikit demi sedikit melakukan dukungan psikososial, agar dia tidak trauma terutama keluarganya ya, menerima kejadian ini walaupun memang sangat tidak mudah, akan tetapi kami pun tetap bekerjasama dengan psikiater, psikolog, dan dokter anak di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Terutama dalam hal ini kalau kami bekerjasama dengan PPT, Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit Gunung Jati. Kami bekerjasama dengan psikolognya, dengan psikiaternya, dengan dokter anaknya, untuk ketika ada permasalahan anak itu dengan fisiknya, secara medis tentunya kami langsung minta bantuan dokter. Ketika secara kejiwaannya sampai harus ke psikiatri ya, kami lakukan hal itu. Jadi pendampingan tentunya kami lakukan dengan berbagai macam cara, konselor-konselor yang dalam hal ini untuk dilakukan trauma healing ya, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan trauma-trauma yang lain terhadap anak, baik fisik, mental maupun seksual, kita lakukan. Kita upayakan terus agar anak betul-betul terlepas dari traumanya, sedikit demi sedikit, karena memang, maaf, kasus pelecehan seksual itu traumanya tidak bisa dalam sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi lama, jangka waktunya sangat lama untuk menyembuhkannya. Sudah pernah nggak dilakukan untuk mengurangi rasa trauma itu? Sudah. Sudah dilakukan selama ini, sejak kejadian sampai sekarang kita berikan dukungan psikososial, baik oleh kami dari pihak Peksos maupun oleh pihak psikolog, walaupun tidak langsung setiap saat kami menemui, karena memang mengingat anak sekarang ditemui pun rentan untuk tidak nyaman, dengan kasus yang diviralkan di beberapa media ya, tentunya anak jadi sangat tidak mau ditanyakan hal yang sama. Dan itu pun kami akan melakukan seminimal mungkin untuk tidak menanyakan hal yang sama pada anak. Jadi kita alihkan ke sesuatu hal yang menarik buat anak, sesuatu yang menyenangkan, entah itu tentang teman-temannya, tentang sekolahnya, tentang tokoh-tokoh permainan dan lain sebagainya, tapi mengalihkan betul-betul masalah yang dia alami. Jangan diungkit-ungkit lah ya tentang kasus yang dia alami. Intinya begitu mas. Ini juga pelajaran bagi, apa ya, mungkin keluarga lain ya. Tuh. Seperti apa sih kondisi anak dan juga ayahnya ketika belum terjadi pelecehan ini, sehingga memungkinkan pelaku untuk melakukan hal tersebut kepada anak? Ini kami dapat dari yang disampaikan oleh ibu dan anaknya ya, terlepas dari kasus hukumnya seperti apa ketika dilakukan penyelidikan oleh pihak penyidik, itu di luar itu. Tapi ketika kami menanyakannya kepada anak, baik-baik saja, artinya hubungannya sangat baik dengan ayah sambungnya, kemudian bahkan juga punya adik baru ya, maksudnya yang masih usia bayi, sehingga seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi anak itu karena memang usianya masih sangat muda, masih sangat kecil untuk memahami bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan, adalah sesuatu yang tidak baik, sehingga anak sekian lama memendamnya kan, baru setelah ditanya berkali-kali oleh orang tuanya, mengakui bahwa itu terjadi pada dia yang melakukan adalah ayahnya. Terlepas dari ketika penyelidikan apakah itu betul atau tidaknya, tapi bagi kami di pekerjaan sosial, di perlindungan anak, pengakuan anak adalah sesuatu yang pastinya menimpa dirinya, apalagi sesuatu yang tidak mengenakan. Ketika kami menggali kepada diri anak, dia bercerita tentang sesuatu yang tidak menyenangkan, tentunya dia mempercayai kami untuk merasa nyaman ketika dia diajak bercerita, dia merasa nyaman kepada kami sehingga dia menceritakan apa yang tidak mudah untuk seorang anak berkata sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyakitkan dalam hidup dia. Ditambah lagi dia sering memimpi buruk, sering mengigau, itu sudah indikasi bahwa anak ini mengalami hal-hal yang memang tidak harusnya dialami oleh anak seusia dia. Situasi rumahnya bagaimana sih? Ibu pernah ke sana kan? Sehari-harinya, ketika sama ayah sambungnya. Kalau sebelum kejadian kan kami tidak tahu. Kalau setelah kejadian kan berpindah-pindah tempatnya. Karena memang dia di situ merasa tidak nyaman, ibunya terutama ya memikirkan kejadian-kejadian yang ada di dalam rumahnya. Itu kan kalau kita, seperti ini memorinya masih inggal loh, di dalam sebuah rumah itu menyenangkan, membahagiakan sebuah keluarga. Inginnya itu kan nyaman berada di rumah itu. Tapi ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi di dalam rumah itu, kita tidak ingin hal yang menyakitkan itu terulangkan. Sehingga untuk tidak mengingatnya itu lebih baik keluar dari rumah tersebut. Nah, itulah beberapa kejadian juga kan demikian ya. Kalau ada kasus KDRT atau pengania yang terhadap istri dan anak dan seterusnya. Pergi dari rumah itu adalah salah satu healing juga, salah satu penyembuhan juga untuk dia dan anaknya, bagi istrinya ya tentunya, bagi ibu anak tersebut. Sehingga dia tinggal dengan bapaknya di suatu tempat, tinggal dengan orang tuanya, maksudnya kakek dari anak tersebut, atau tinggal di rumah keluarga yang lain. Jadi dia tidak menempati lagi rumah yang ketika itu ditempati oleh suami dan anaknya saat itu. Atau ayah sambung dari anak korban tersebut. Maksudnya, ibu tahu nggak, mungkin keterangan dari ibu kandungnya, dari anaknya. Sebelum terjadi itu, situasi rumah di tempat korban itu, di luar tempat kejadian itu seperti apa. Sehingga kok ada kesempatan bagi ayah sambungnya untuk berbuat kelecehan. Kami tidak bisa mengungkapkan hal itu, karena ini memang sifatnya tidak bisa diungkapkan ke publik ya. Tapi paling tidak gambarannya adalah, tidak disangka sama sekali kejadian tersebut. Itulah intinya ya. Jadi, baik-baik aja semuanya. Seperti layaknya seorang ayah menyayangi putrinya, seorang ayah kandung menyayangi putrinya, sehingga amat sangat tidak disangka oleh mamahnya atau ibunya, kejadian itu bisa terjadi. Nah itu, itu keterangan yang kami dapatkan seperti itu sih. Sehingga, seolah-olah hal ini merupakan hal yang bagi orang yang tidak mengetahui adalah suatu yang wajar. Walaupun ternyata kejadiannya sangat menyakitkan buat anak dan ibunya ketika mengetahuinya kan. Seperti itu sih intinya. Ya ini juga pelajaran juga buat semua kita ya. Ya kita, warga lain terutama yang punya ayah sambung lah. Ya mungkin sangat akrab dengan kita. Walaupun kita tidak tahu, ternyata itu juga ancaman bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak kita, betul. Dan pendidikan seks usia dini itu perlu juga buat anak-anak. Karena ini kadang-kadang kita lalai seolah-olah itu tabu. Pemahaman sek education kepada anak-anak seolah-olah tabu. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk para orang tua, terutama yang punya anak perempuan yang sudah mulai beranjak agak sedikit memasuki usia-usia remaja misalnya. Sekarang kelas berapa sih perubahannya, Bu? Klas 6. Klas 6 ya? Klas 6 SD. Berarti memang memasuki SMP dan itu sangat mengganggu masa depannya. Sangat-sangat mengganggu masa depannya, kehidupan sosialnya. Terlepas dari penyelidikan di kepolisian, ini terbukti atau tidak ya Mas Ying? Tapi pengamatan kami dari pengakuan ibu dan anaknya memang seperti itu kejadiannya. Nah sepanjang yang ibu ketahui tentang sidang kode etik yang dilakukan untuk pelaku, apa yang sudah dilakukan? Misalnya sudah diperiksa atau ada pengakuan atau bagaimana? Sepengetahuan kami dari pihak propam Polres Kota Cirebon kemarin, kami sudah diajak ngobrol untuk mendampingi anak. Karena memang anak juga akan dihadirkan sebagai saksi ketika nanti ada sidang kode etik. Yang insya Allah akan dilakukan di Polda Jabar, tidak di Kota Cirebon. Rencananya Jumat kemarin, tapi nggak tahu mungkin ada sesuatu yang memang belum bisa dilaksanakan sehingga diundur. Kemungkinan mungkin dalam minggu ini sudah dilaksanakan semua, penahanan juga sudah, jadi pelaku juga sudah ditahan. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan pernyataan-pernyataan kami ya, saya psikolog, dokter tentang hasil visu mungkin ya, dan lain sebagainya sudah kami berikan semua, tinggal pelaksanaan. Nah ada pun, ya sekali lagi ya saya mengatakan dari awal, ada pun proses penyelidikan, ketidakmengakuan oknum, dan lain sebagainya. Itu kan bukan ranah kami untuk menjawabnya. Nah setiap warga negara ketika melakukan sebuah kesalahan ataupun tidak, semuanya berhak menjawab apapun kan. Jadi kami tidak berhak untuk, oh dia sudah mengakui kok atau dia belum mengakui dan lain sebagainya, itu tidak diranah itu kami tidak menjawab diranah itu. Oke, tapi menurut ibu kerja dari propam itu memang profesional, atau ada nggak sih keraguan atau dari ibu dan juga dari keluarga korban? Karena saya sudah dari tahun 2010 ya di perlindungan anak, ngurusin anak berhadapan dengan hukum, selalu tiap hari tahu bagaimana penyidik bekerja di unit PPA, pelindungan perempuan dan anak di Polres Kota Cirebon. Saya juga pernah di Kabupaten Cirebon, jadi saya yakin, betul-betul yakin, terlepas dari kasus yang beredar besar ya di nasional ya, itu saya tidak mau komentar itu, tapi jangan sampai institusi ini dikaitkan dengan hal-hal yang lain maksud saya. Untuk hal ini sangat profesional, bahkan kami kadang-kadang masih diskusi tentang hal ini sampai malam dengan pihak propam Polres Kota Cirebon, dengan unit PPA juga, kemudian dengan beberapa penyidik yang tentunya untuk melakukan kepentingan terbaik bagi anak sih menurut kami. Pak Deputi dari Kementerian PPPA juga hadir, kemarin kami ada ya kami dampingi untuk menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan ini. Artinya tidak karena apapun, tidak karena memang sudah hadir misalnya tokoh perlindungan anak ke Kota Cirebon, sudah hadir juga pengacara kondang ke Kota Cirebon, lantas menjadi... Beristimewakan? Iya, tidak juga. Karena kami tahu persis bagaimana tugas penyidik terutama tentang kasus-kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur. Itu tahu persis. Karena ada kami, ada kami yang selalu mendampingi. Dari mulai awal penyelidikan, sampai ke kasus di bawah ke ranah berkas kekejaksaan, sampai ke pendampingan di pengadilan, kan kami selalu ikut. Jadi kami tahu persis kok, seperti itu. Ini untuk meyakinkan juga masyarakat yang mungkin ragu, mungkin mengamati tentang perkembangan dari... Iya, makanya ini Ibu Siti Fatimas, pekerja sosial ini memastikan bahwa kerja polisi selama ini cukup profesional dan mudah-mudahan segera... Segera... Berakhir ya. Berakhir, ya. Karena memang khusus untuk kasus anak ya, yang saya tahu kan tidak boleh gegabah. Karena anak itu kan bahasanya berbeda dengan orang dewasa. Sehingga harus dicari, kalau bahasa umumnya dicari selanya ketika dia bicara. Dicari enaknya ketika dia berbicara pada saat BAP. Mut-mutannya lah, mut-mutan bahasa bebasnya. Jadi saya pun memahami betul. Jadi jam berapa dia mau diajak bicara oleh para penyidik, dan tidak boleh mengganggu waktu sekolah. Saya sering banget ketika, Ibu ada kasus anak nih pendampingan. Nah, penyidik dari unit PPA Polres Kota Cirebon itu selalu tanya jam berapa enaknya, Bu. Jadi tidak seenaknya, Bu jam sekian ya pendampingan enggak. Jadi saya langsung bicara, jangan mengganggu sekolah anak. Jadi usahakan dia biar sekolah dulu, setelah itu boleh dilakukan BAP misalnya. Nah, seperti itu. Jadi selama ini kami sudah sangat bekerja sama sih dengan Polres Kota Cirebon terutama ya. Penyidik-penyidiknya tidak seperti, ya saya enggak tahu ya, penyidik ketika melakukan BAP ke kasus yang lain. Tapi untuk kasus anak sangat menghormati kami yang mendampingi. Jadi selalu diberikan keleluasaan untuk saya memberikan pendapat ketika anak sudah ngantuk, selesai dulu, biar makan dulu, dan seterusnya. Ya seperti itu masih di kantor polisi itu, jadi kita dibuat nyaman lah ketika dilakukan, anak memberikan keterangan gitu. Saya juga, apa ya, mirip juga membayangkan ketika anak itu nanti akan jadi, akan menjadi saksi ya. Saksi korban ya. Saksi korban ya, betul. Itu seperti apa persiapannya? Mungkin mempersiapkan mentalnya atau apanya. Saya selama ini kalau ada saksi anak yang betul-betul korban ini sebetul-betul tidak nyaman dengan pelaku, biasanya saya meminta kepada hakim untuk tidak dipertemukan di dalam satu ruangan. Pertama memang di undang-undang sistem peradilan pidana anak, ketika dalam sebuah ruangan itu, hakim semuanya melepaskan toga. Jadi semuanya family dengan anak, jadi semuanya, semua pengacara dan lain sebagainya dilepaskan toganya, itu yang pertama. Yang berikutnya, biasanya saya diminta pendapat, bagaimana Bu, saya minta untuk tidak dipertemukan secara langsung antara korban dengan pelaku. Kalau sekarang kan sejak pandemi ini pakai online, jadi kan tidak ada masalah. Jadi dia ada di online, sementara korban saksi ada di ruang pengadilan, tidak ada masalah. Nah ketika dulu atau nanti pada saat sudah offline lagi, saya meminta biasanya kepada hakim dan diperbolehkan itu untuk dimintain pendapat, untuk tidak dipertemukan dalam sebuah face-to-face gitu ya, atau face-to-face, atau pokoknya tidak dipertemukan dalam satu ruangan, kalau anak tidak nyaman. Jadi tanya dulu, kamu mau nggak si pelaku ini ada? Kalau nggak mau, ya sudah, artinya dimintain keterangannya sendiri-sendiri. Anak dulu dimintain keterangan, setelah itu nanti cross-check permintaan keterangan dari pelakunya, di tempat sama tapi anak keluar dulu atau si pelaku di luar dulu misalnya, seperti itu. Itu kalau di tahap pengadilan ya. Kalau pada saat di pengadilan. Ini masih ada pemeriksaan lagi ya terhadap anaknya, polisi. Oleh polisi ada nggak? Masih ada nggak? Nggak ada, kalau di tingkat kepolisian sudah pasti permintaan keterangannya tidak akan disatukan dengan pelaku. Pelaku kan ditahan. Nggak, maksudnya orangnya didatangkan di polda. Iya, oh kalau ini, kalau nanti sidang etik. Iya, kalau sidang etik. Iya, didatangkan di polda, saya pun sudah menulis surat, memenulis pernyataan. Kemarin di Kasipropam, saya bilang ada orang polda juga ke Polres. Saya minta anak untuk tidak dipertemukan dengan pelaku. Saya sudah menulis, saya tanda tangan, nanti untuk diajukan ke polda. Adapun nanti dikabulkan atau tidak, ya nanti kita lihat kan. Tapi biasanya dikabulkan, dia juga kan harus bertanya dulu pada orang-orang yang ada di perlindungan anak. Di sana juga sama seperti itu. Iya. Bisa dikabulkan insya Allah. Mudah-mudahan dikabulkan ya. Mudah-mudahan dikabulkan. Karena saya sudah membayangkan begitu meniksa. Meniksa bagi mentalnya anak ketika dia harus dipertemukan dengan ayah sambungnya yang membuat pelecehan terhadap dirinya. Terima kasih atas keterangan soal perkembangan kasus pelecehan anak terhadap oleh akunan polisi ini. Mudah-mudahan selesai dan anak juga bisa segera pulih mental dan fisiknya agar bisa sekolah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!